Mitra Arena, Persibaya Surabaya masih harus berjuang keras, menapaki jalan terjal di seri pertama kompetisi Liga 1 musim ini. Menghadapi tira Persikabu Sabtu Lusa, Green Force belum bisa tampil dengan kekuatan penuh. Selain 4 pemain asing yang berkendala regulasi, sejumlah pemain utama juga masih dalam tahap pemulihan, sehingga belum bisa diturunkan. Persibaya Surabaya benar-benar membutuhkan suntikan motivasi menjelang pertandingan kedua di kompetisi Liga 1 melawan tira Persikabu Sabtu Petang. Meski telah berbena, usai menelan kekalahan di laga perdana pekan lalu. Di besutan, Anji Santoso ini terancam belum bisa tampil maksimal di laga nanti, lantaran sejumlah pemain utama masih dalam tahap pemulihan pas kacidera. Di antaranya stopper Goko Ari Araya dan penjaga gawang utama Satriya Tama. Kondisi itu juga diperparah dengan masih terganjalnya 4 pemain asing yang belum bisa merumput karena terganjal regulasi akibat belum menerima dosis kedua vaksin COVID-19. Melawan tira Persikabu, Persibaya mendapat suntikan tenaga tambahan setelah Marcelino Ferdinand yang sebelumnya absen karena belum menerima vaksin dosis lengkap, kini bisa dimainkan. Selain itu, Arief Satriya yang sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan kondisinya sudah mulai pulih. Keduanya berpotensi diturunkan Anji Santoso melawan Laskar Pagajaran. Dalam pertandingan melawan tira Persikabu yang akan dikelar di Stadion Wibawamukti Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu Petang, Persibaya bertekad memetuk poin demi mengejar ketertinggalan.